Supporter membuludak Eric Thohir beri mandat jelang timnas kontra Argentina Lawan Argentina kesempatan emas Kocin untuk berpanjang kontrak Wunderkid timnas yang bisa diandalkan STY di laga lawan Argentina Supporter membuludak Eric Thohir beri mandat jelang timnas kontra Argentina Timnas Indonesia mempunyai laga yang akan menjadi sejarah bagi persepak bola nasional pada nanti malam Ya, Scott Garuda akan menghadapi tim Tango pada malam nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Laga tersebut akan digelar di Stadion Gelara Bungkerno Jakarta Antusiasme supporter pun tinggi di laga ini Terlihat dari 60 ribu tiket yang disediakan PSSI Ludes di Borong dalam waktu singkat PSSI pun juga sudah membuka pendukaran tiket mulai dari Sabtu hingga Minggu kemarin Dengan antusiasme tinggi itu pun, ketum PSSI Eric Thohir memberikan pesan penting untuk para supporter Dirinya meminta agar supporter bisa bersikap dewasa saat menyaksikan laga tersebut Sebab dia menegaskan tidak ada toleransi buat supporter yang bandel Lebih lanjut, ia menekankan dunia internasional pasti akan menyerati pertandingan itu Sebab tim yang akan dilawan Scott Garuda tersebut adalah tim yang berstatus Piala Dunia 2022 Tidak bisa ditoleransi, apalagi kalau nyalain flair dan nimpuk tidak bisa ditoleransi Tegas Eric Thohir Eric juga menambahkan bahwa supporter harus pemerahkan Stadion GBK Dirinya meminta para supporter untuk mengenakan atribut kas timnas Indonesia yang diberwarna merah Dia juga mengingatkan agar supporter tidak memakai warna biru putih yang justru identik dengan jersey Argentina Wunderkid timnas yang bisa diandalkan STY di laga lawan Argentina Elkan Bagot Dipercaya coaching sejak tahun 2021, Elkan diprediksi akan tetap menjadi pilihan Sintayong pada laga melawan Argentina malam nanti Terlebih pada laga melawan Palestina Rabu lalu, Elkan bermain apik sehingga membuat lini pertahanan timnas Indonesia aman dari kebabolan Dengan diduetkan bersama Jordi Ahmad, lini pertahanan timnas Indonesia nanti malam diakini akan lebih kokoh lagi Marcelino Ferdinand Memiliki peran penting sebagai motor serangan timnas Indonesia, Marcelino dipercaya akan tetap menjadi pilihan Sintayong di lini tengah timnas Indonesia Pemain berusia 18 tahun itu diyakini akan tampil habis-habisan di laga melawan Argentina Sasaknya akan menyaingi nama-nama besar Argentina yang banyak berkarir di Liga Inggris seperti Enzo Fernandes misalnya Jika hal itu terjadi, bukan tak mungkin tawaran dari klub-klub top Eropa bakal berdatangan untuk dirinya Debut bersama timnas Indonesia dilalui sangat badis oleh Rafael Struik Kualitas kemampuannya teruji saat melawan Palestina Struik hanya membutuhkan waktu untuk mencetak gol perdana bersama timnas Indonesia melawan Argentina menjadi salah satunya Pemain keturunan belada ini memiliki visi bermain dan daya juang tinggi Hal itu sangat terlihat di laga melawan Palestina Bukan tak mungkin Emiliano Martinez bakal memungut bola dari dalam kawangnya karena ulas Struik bisa saja itu terjadi Lawan Argentina kesempatan emas Kocin untuk berpanjang kontrak Sebagai mana diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Argentina pada malam nanti dalam laga bertajuk FIFA Match Day periode Juni 2023 Laga tersebut diakiri akan menjadi kesempatan emas para pemain untuk menghadapi para pemain bintang dunia Dan pengalaman berharga jelang menghadapi Piala Asia 2023 nanti Julang laga tersebut pun pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku sebenarnya ingin memberikan kejutan Ya, seperti kita ketahui pelatih asal Korea Selatan itu memang dikenal sebagai salah satu yang berhasil buat kejutan di Piala Dunia 2018 lalu Yakni dengan menyikirkan Jerman yang berstatus juara bertahan Piala Dunia 2014 Tentu saja bukan tak mungkin Sintayong bisa membawa Elkan Bagot dan kawan-kawan membuat kejutan dalam laga melawan juara Piala Dunia 2022 tersebut Saya pun ingin berkejutan sejujurnya, tapi bukan saya yang melakukan untuk memberi kejutan Pemain sendiri yang menunjukkannya di lapangan Ujar Sintayong pada pers konferensi pada hari Minggu kemarin Lebih lanjut, Sintayong mengungkapkan bahwa kondisi para pemain dalam keadaan bagus dan siap untuk meladeni permainan Alejandro Garnaccio dan kawan-kawan Tidak hanya itu, laga ini diyakini akan menjadi jalan pemulus perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia Ya, sebelumnya Eric masih belum bisa memastikan masa depan Sintayong Namun kini dirinya seolah memberi kode akan memperpanjong kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut Sebab Sintayong diberikan beberapa target oleh PSSI Sintayong diminta fokus bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 Negosiasi kontrak dengan Sintayong itu akan dibicarakan Juni atau Juli ini Kami akan berbicarakan untuk extension kontrak sampai Juni 2024 Kami juga ingin melihat hasil beliau ya untuk persiapkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar Menarik untuk dinanti negosiasi antara PSSI dan Sintayong Semoga saja pelatih asal Korea Selatan tersebut memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia Sebab seperti yang kita ketahui Sintayong telah membawa skot Garuda Mengapakan sayapnya lebih tinggi Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax